Halo Sobat UMKG, bibit siklon tropis 94S terpantau di Samudera Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Barat yang membentuk daerah pertemuan disertai perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Lombok hingga Sumba, serta di Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Laut Andaman, di Samudera Hindia Barat Bengkulu, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, dan di Samudera Pasifik Utara Papua. Sirkulasi-sirkulasi tersebut membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Aceh, dari Mentawai hingga Bengkulu, dari perairan selatan Jawa Tengah hingga Banten, di Jawa Timur, dan di Sulawesi Utara. Daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang di Kalimantan Selatan, Sulawesi Bagian Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Dari perakiran berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku tanggal 24 November 2022, berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk esok hari tanggal 25 November 2022, berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan untuk lusa tanggal 26 November 2022, berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada ketika beraktifitas di luar rumah dan tetap perbarui informasi cuaca. Selanjutnya akan kami sampaikan perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia yang berlaku Jumat 25 November 2022. Bersama saya Ria berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG menguali perakiraan cuaca esok hari dari Pulau Sumatera. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Sumatera esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kecuali untuk wilayah Medan, Padang, Bandar Lampung, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Jambi, dan untuk wilayah Banda Aceh esok hari diperkirakan berawan. Bergeser ke Pulau Jawa, secara umum kondisi cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Yogyakarta dan di Surabaya. Berikutnya perakiraan cuaca di Pulau Kalimantan. Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Tanjung Selor dan Palangkaraya. Untuk wilayah Samarinda, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak dan di wilayah Banjarmasin. Untuk wilayah Danpasar, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Mataram dan di Kupang. Untuk Sobat BMKG yang berada di Pulau Sulawesi, kondisi cuaca esok hari secara umum diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang Kecuali untuk wilayah Manado, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai petir Bergeser ke wilayah timur Indonesia, potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Ternate dan Manokwari Untuk wilayah Ambon, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang Dan untuk wilayah Jahapura, esok hari diperkirakan cerah berawan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan